Intro Alhamdulillah kami sekeluarga sedang berbahagia sekali karena pada hari ini adik kami Ria Ricis melahirkan anak pertamanya dengan operasi cesar Di satu sisi ada rasa bahagia, di satu sisi ada rasa sedih Kenapa sedih? Dikarenakan saya, ibu, dan anak saya kami semua masih berada di Mesir Kami berada di Mesir selama satu bulan untuk belajar dan semuanya menyangka Ricis itu melahirkannya minggu depan Dan beberapa hari lagi, dua hari lagi sebenarnya kami juga sudah pulang ke Indonesia Tapi kudarullah ketika Ricis periksa ke dokter Dokter mengatakan ini sangat urgent dan harus segera operasi cesar hari ini ataupun besok Seperti itu Jadi operasi cesarnya cukup mendadak sehingga membuat seluruh keluarga dari keluarganya Rian yang ada di Aceh maupun kami itu tidak berada di Jakarta Di satu sisi sedih, kenapa? Karena sebetulnya sudah dari jauh-jauh hari kami ingin sekali menemani Ricis Bahkan sudah membagi waktu bahwa saya yang menjaga atau ibu saya yang menjaga atau mungkin ibunya Rian yang menjaga seperti itu Jadi kita sudah bagi waktu sebetulnya untuk menjaga dan menemani Ricis dari awal hanya saja memang takdir Allah Ricis operasi cesar dan waktunya dimajukan Jadi kami semua tidak bisa menemani Ibu saya sebetulnya sampai hari ini tadi pagi Ricis melahirkan sekarang sudah malam hari teman-teman sekalian Sampai hari ini ibu saya belum berani untuk menelpon Ricis Kenapa? Karena ibu nangis Seperti itu Jadi tadi ibu hanya bicara sama Rian dan kita sudah video call sudah lihat bayinya yang cantik dan sehat Masya Allah Alhamdulillah Tapi ibu saya belum bisa untuk telepon Ricis Karena ibu saya nangis Kenapa nangis? Karena ibu sedih tidak bisa menemani Ricis di hari pentingnya Ricis Seperti itu Bahkan sampai malam hari ini ibu masih belum mau telepon Ricis karena takut menangis katanya Jadi ibu tidak mau melihat memperlihatkan tangisannya di depan Ricis Begitulah jadi ada rasa sedih sekali ya Allah Ada rasa sedih, ada rasa bersalah Tidak bisa menemani Karena harusnya kami pulangnya 2 hari lagi Dan Ricis harusnya dijadwalkannya Diperkirakan ya Diperkirakan melahirkannya itu minggu depan Hanya saja ya Alhamdulillah lah Apapun itu teman-teman sekalian Kami sekeluarga sangat bahagia Masya Allah Ini adalah cucu ibu yang ke-6 Dan hari lahirnya sama dengan hari lahir dari Yusuf ya Yusuf itu adalah anak dari Bunda Sindikakannya Ricis Jadi hari lahirnya sama Dan untuk Ricis pribadi Teman-teman sekalian Beliau itu ingin sekali melahirkan secara normal Sebetulnya Jadi beliau sudah banyak olahraga Banyak melakukan ini itu Untuk bisa persalinan secara normal Dan wajar sebetulnya Karena saya juga mengalami Ketika kita bertekad ingin lahiran normal Di detik-detik terakhir Dokter mengatakan Tidak bisa kelahiran normal Karena ada kondisi tertentu Jadi Ricis ada perasaan sedih Karena harus melaksanakan operasi sesal Karena sebelumnya selama 9 bulan Beliau mempersiapkan diri Untuk melahirkan secara normal Saya tahu perasaan itu Karena saya juga ingin sekali melahirkan secara normal Tapi kudarullah Allah takdirkan saya melahirkan sesal Jadi ada perasaan sedih itu Dan saya memahami perasaan sedih itu Tapi kami semua katakan Masya Allah Mau normal Mau sesal Semuanya sama saja Semuanya perjuangan yang sangat luar biasa Mempertaruhkan hidup dan mati Seorang ibu hebat Masya Allah Kami menghibur Ricis bahwa Insya Allah dengan operasi sesal itu pun Karena ada satu dan lain hal Dari masalah kesehatan Sehingga dilakukanlah operasi sesal itu Sangat bahagia teman-teman sekalian Yang paling membuat kami bahagia adalah Ketika Rian video call Dan juga memberikan videonya kepada kami sekeluarga Kami mendengar suara tangisan yang nyaring Masya Allah Kami sangat bahagia dan bersyukur Karena saya juga punya pengalaman Bahwa ketika saya melahirkan Bayi saya tidak menangis Atau menangisnya suaranya kecil Namun kalau bayi dengan suara tangisan yang nyaring Artinya bayinya sehat Jadi kita bersyukur sekali Masya Allah Bayinya dilahirkan dalam keadaan yang sehat Walaupun dipercepat melahirkannya Tapi bayinya sehat Ibunya sehat Dan kami juga di Mesir ini melihat vlognya Ricis Vlog itu membantu ya Untuk kami bisa merasakan momen itu juga Ibu menangis Dan saya juga menangis Ketika melihat Ricis melahirkan ya Beliau juga tersenyum Banyak tersenyum Dan menguraikan air mata Begitu juga kami semua yang ada disini lah Jadi ada perasaan sedih Gak bisa menemani Tapi perasaan bahagia Dan tidak sabar rasanya untuk bertemu Dengan keponakan kami Masya Allah Dan Ricis berpesan kepada saya Kepada ibu juga Mau oleh-oleh baju bayi dari Mesir katanya Jadi saya katakan Mau oleh-oleh apa Mau hadiah apa untuk bayi Kata beliau Saya mau baju bayi Baju Mesir untuk bayi Katanya begitu Ya gak tau ya carinya dimana Cuma nanti kita lihat aja seperti apa Dan hari-hari sekarang ya Minta video terus Video call terus Ingin lihat Perkembangan seperti apa Dan hari ini juga Anak-anak dan juga Suami saya juga sudah datang Ada saya nomor dua Dokter Cindy dan dokter Arief juga sudah datang Sudah menjenguk Ricis sekarang lagi berkutat Dengan masalah ASI ya Teman-teman sekalian Dan kalau dulu mungkin Nasihat-nasihatnya Masalah kehamilan Kalau sekarang sudah mulai fokus Dengan masalah ASI Masalah menyusui Karena itu penting sekali Jadi ibu dan saya Dan Cindy adik saya Juga selalu mengingatkan Untuk rutin dalam mengeluarkan ASI Rutin dalam menyusui Jangan sampai terlambat Harus mengosongkan ya Untuk pumping gitu Jadi anaknya sehat Dan cepat gede juga Dan Ricisnya juga Sehat lah Supaya gak sakit Seperti itu Mungkin begitu ya Teman-teman sekalian Intinya kami sangat terbahagia Kami ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk seluruh teman-teman Yang telah mendoakan Insya Allah Insya Allah Beberapa hari lagi Kami akan berjumpa dengan Ricis Pun keluarga yang di Aceh Keluarganya Abarian Sudah mempersiapkan semuanya Untuk bisa datang ke Jakarta Untuk bisa bertemu Ricis dan bayi Dan Untuk bisa menemani Jadi